Guys, dunia perotian lagi happening banget nih di tahun 2020. Secara jadi makanan sejuta umat, roti makin on fire aja nih, bermetamorfosa. Berubah jadi roti yang gak biasa. Sebut aja kayak yang viral baru-baru ini, Korean garlic bread ya guys. Masuk dalam kategori street food di negeri asalnya Korea Selatan, roti garlic yang satu ini famous banget di Indonesia. Daibak! Eits, jangan sedih. Ada juga nih, roti yang siap nandingin viralnya Korean garlic bread. Please welcome Japanese Toast Tea. Yang super dari rasa Japanese Toast ini, ada pada macam-macam racikan toppingnya guys. Satu topping doang. Duh, gak layau. Tapi bakal ada 4 topping sekaligus. Mulai dari egg mayo, tuna mayo, sampai beef bolognese. Kali ini Kak Siska, sang owner dari Toastie Business, bakal praktekin cara bikinnya nih guys. Nah, yang wajib masuk list hadir loh yang gede ini. So pasti ya guys, roti tawar. FYI aja nih guys, secara bakal dikasih macam-macam topping, roti tawarnya kudus spesial. Pakai roti tawar dengan jenis milk toast, karena memiliki kandungan air yang lebih banyak. Gak heran ya, kalau permukaan rotinya jadi halus. Next, tinggal dioles bentegah. Dan lanjut deh, dipoles dengan aneka topping yang membuncah. Iya, iya. Dijamin gak pelit deh guys, polesan toppingnya. Sekilas untuk topping bolognese, tuna mayo sampai ek mayo. Bikin roti tawarnya berasa cosplay jadi pizza ya. Hahaha, meski jadi Japanese fusion, tapi woles aja guys. Semua rasanya udah disesuaiin sama karifan lokal kok. Iya. Hayo, pada tau gak sih yang ngebedain roti panggang Jepang dengan roti panggang lainnya? Nih guys, bisa dilihat dan dirasa dari kekuatan mayonaise-nya guys. Yup, mayu khas Jepang dinilai lebih creamy karena 100% menggunakan kuning telur dan juga minyak. Nah, ini dia yang jadi signatur menu dari roti panggang Jepang. Spesial pake telur. Hahaha. Yuhu, ini dia Japanese Egg Toasty. BTW, tau gak sih awal munculnya roti panggang udah ada sejak nyaman rumah kuno loh guys. Berasal dari roti sisa yang udah gak segar, Roti yang udah dipanggang ternyata jadi lebih endes guys rasanya. Hmm, yummy. Panggang selama 15 menit dengan temperatur oven di atas 80 derajat celcius. Oh my guys, roti tawarnya meleset to the next level nih. Ini dia yang disebut Japanese Toast, ala Toasty Bisnis. Dijamin selalu fresh from the oven deh guys setiap harinya. Kalau sekarang saatnya bikin fresh mulut ya guys, alias nyobain Japanese Toastnya. Hahaha. Wadidaw cikidaw. Gak paham lagi deh guys sama teksturnya nih roti. Crunchy di pinggirannya, tapi lembut di bagian tengahnya. Oishi abis deh. Just info aja nih. Tau gak sih, kalau roti yang dipanggang kayak gini, ternyata memiliki indeks glycemic yang lebih rendah loh dibanding roti tawar biasa. Yap, indeks glycemic inilah yang bisa mengetahui pengaruh kandungan makanan terhadap kadar gula dalam darah. Lebih menyehatkan dan lebih enak deh guys. Cobain atau udah, daripada cuma ngiler doang. Hahaha. Hihi! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!